Lima, ini radikal di masalah hukum bom bunuh diri. Ini masalah juga ya karena kita ini ada daidai youtube. Orang-orang yang populer dari internet sana. Tapi Masya Allah ya, membolehkan bom bunuh diri. Kalau diandai ini kadang dusta pula. Oh itu silam pendapat para ulama, ada yang tidak membolehkan. Di antara yang tidak membolehkan Sheikh Al-Bani. Yang membolehkan Sheikh Yusuf Al-Kordawi. Sheikh Yusuf Al-Kordawi, terus Sheikh Ibn Al-Themin. Sheikh Ibn Al-Themin ini dusta kelas kakak punya orang. Tidak ada Sheikh Ibn Al-Themin, Sheikh Al-Bani membolehkan. Ini saya ada dua buku ini, Pedoman Syariat dalam Menilba Peristim. Ini buku kedua. Ada buku saya yang pertama, antara jihad dan terorisme. Itu saya bawakan nas fatwa mereka semuanya. Semuanya mengharamkan. Membunuh diri itu tadi. Baik. Jadi, itu tidak benar. Ketika masuk di Rana di Indonesia, dicerita apa hukum bom bunuh diri? Dicerita hukumnya ada dua. Ini orang-orang audiens yang hadir ini mau diarahkan kemana? Mau bikin bom bunuh diri juga di Indonesia begitu? Oh enggak, itu kan saya bicara di konteks Pilistina. Ini kamu orang Indonesia apa hubungannya dengan Pilistina? Ikut campur di urusan negara orang. Ini juga bentuk radikal yang saya bilang itu tadi. Sebab kalau dia pemikirannya moderat, pertengahan, dia enggak akan berbicara, tidak akan masuk ke urusan yang bukan urusannya. Hal yang bukan urusannya itu bukan wewenangnya, dia enggak akan masuk bicara di situ. sebab hukum bom bunuh diri itu, namanya saya bunuh diri, bunuh diri itu, itu selalu haram hukumnya di dalam agama. Jelas ya? Karena enggak ada satu dalil pun yang membolehkan hukum bom bunuh diri. Yang ada dibahas di masalah fikir itu, tentang seseorang, dia berperang, terus, dari peperangan itu dia sangka dirinya akan mati. Dia sangka dirinya akan mati. Apakah boleh atau tidak? Itu dibahas di buku-buku fikir namanya hukum menerjunkan diri ke tengah barisan musuh. Ini yang dibahasakan sama mereka bolehnya seseorang bunuh diri untuk cari kesyahidan. Kan ini pembodohan sebenarnya. Karena itu yang dibahas di buku fikir itu tadi, itu dibolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama, dia melakukannya ikhlas karena Allah. Itu satu. Syarat yang kedua, dalam perbuatannya ada nikah, kekalahan dan kehancuran untuk musuh. Ya kalau dia melakukan hal itu, ada kekalahan untuk musuh, tidak apa-apa. Ya enak saja. Boleh ya bumbunuh diri. Dari mana bolehnya? Itu dalilnya Al-Baroq bin Malik. Al-Baroq bin Malik dia maju sendirian. Dia tembus musuh sendirian. Ini kan ceritanya kayak gimana Al-Baroq bin Malik ini. Ini jagoan perang. Dari seratus peperangan yang pernah dia hadiri di masa jahiliat dan di masa islam, dia itu selalu menjadi toko duel di depan. Ada kebiasanya orang Arab kalau perang itu duel dulu dua orang sebelum mulai perangnya. Nah ini dia jadi toko duel. Dari seratus kali duel tidak pernah kalah Al-Baroq bin Malik. Dan di kisah yang dia sebutkan itu tadi Al-Baroq bin Malik itu melihat pasukan musuh itu biasa. Dia seran dari depan sampai ke belakang dari belakang maju lagi ke depan. Kalau kalian bisa seperti Al-Baroq bin Malik itu mungkin terpenuhi syarat. Jelas ya? Ini memang dari awalnya dia sudah tulis pesan surat. Selamat tinggal macam-macam. Baik. Dan itu tidak ada kekelahan untuk musuh di situ. Tapi ini kalau perbuatan itu jelas. Ada lagi yang berdalil dengan kisah anak muda itu. Anak muda yang dipanah itu sampai kalau kalian bisa seperti itu anak muda ini mati tapi semua yang hadir di situ masuk Islam. Aku matian dapat maslahat namanya. Kalian apa maslahatnya? Orang-orang di Filistin dia ayo bunuh diri bom bunuh diri bom bunuh diri maju saudara kita dari Filistin 10 orang bom bunuh diri mati orang Yahudi misalnya satu orang mati orang Yahudi 10 orang Yahudi balas ribuan yang meninggal dari umat Islam. Apa yang dipetik dari hal itu? Ini orang-orang yang kasih fatwa-fatwa bom bunuh diri ini ini orang-orang yang tidak ada rahmat terhadap umat Islam. Tidak rahmat terhadap umat Islam. Iya. Jangan ingin lebih pandai daripada Nabi SAW. Nabi SAW berdamai dengan orang Yahudi di Medina. Berdamai dengan kaum musyrikin di Mekka. Karena tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Jadi rakyat Filistin itu kalau mereka berdamai dengan orang Yahudi itu lebih maslahat bagi mereka. Ini ada yang selalu lempar-lempar bom ke sebelah. Nanti kalau sudah ini jadi jadi bahan kumpul dana seluruh dunia. Ketika masuk dana sudah orang-orang itu tadi itu meyakinkan kerjanya hidup di Hotel Hotel Bintal 5. Banyak dana yang didapat dari situ. Ini itu harus dipahami dari trik orang-orang ini. Kadang atas nama agama mengorbankan umat Islam menginjak-injak darah umat Islam tapi dia ada maksud jahat di belakangnya. Dan juga kita tidak bisa merasa aman dari hal itu. Tidak ada makar-makar musuh yang memang sengaja membuat kerusakan. Karena itu kita fokus di hukum syarihnya. Itu syarat kedua tadi. Jadi kalau ingin melakukan perbuatan itu tadi harus dipastikan bahwa musuh akan kalah. Ada kekalahan untuk mereka ada kepayahan untuk musuh di situ. Terus yang ketiga syarat ada maslahat dan manfaat untuk kaum muslimin. Kemudian syarat yang keempat aksi tersebut dilakukan dalam sebuah jihad yang syarih. Jihad dipimpin oleh kepala negara ada pimpinannya baru bisa dilakukan. Jelas ya? Kemudian syarat yang kelima hal tersebut dilakukan di daerah perang. Bukan di wilayah aman. Orang sedang aman damai membunuh diri. Itu tidak disyariatkan. Kemudian syarat yang keenam itu diharapkan keselamatan walaupun kemungkinannya masih kecil. dia terjung ke sok musuh misalnya dia perang. Tapi masih mungkin selamat kan? Itu bukan orang bunuh diri. Itu namanya orang yang berperang. Benar. Beda dengan orang itu tadi. Memang dia sudah tahu dirinya akan mati. Mana ada yang selamat dia bawa bom sekujur tubuhnya? Dia sudah tahu dirinya akan mati. Itu bunuh diri namanya. Dan bunuh diri itu selalu hukumnya haram di dalam agama. Jadi ini ketentuannya sebenarnya di dalam fikihnya. jadi orang-orang yang radikal-radikal ini tadi itu banyak ya pembahasan jahat yang mereka tidak pahami. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.